Kita menuju informasi selanjutnya, guru yang akan menjual ginjalnya sebesar 2 miliar rupiah terancam dilaporkan ke polisi. Ya, meski begitu ia tetap bergeming dengan alasan uangnya untuk membantu pembangunan SMP terbuka. Niat Adi Suryadi, guru di Desa Samudera Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Parat, terancam batal karena hendak dilaporkan ke polisi. Ia berencana menjual ginjalnya seharga 2 miliar rupiah demi pembangunan SMP terbuka Tarumajaya. Tak hanya itu, sekolah terbuka itu juga terancam ditutup karena sudah tak lagi terdata di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sejak 2013. Sang guru mengakui bahwa sekolah tempat ia bernaung belum miliki izin operasional. Itu inisiatif dari saya, saya kebetulan sudah jauh hari, saya sudah punya keinginan seperti itu, walaupun sebetulnya sih saya malu kepada teman-teman, tetapi saya harus bagaimana lagi. Mungkin dengan cara seperti ini, saya bisa menyelamatkan anak-anak di sini. Didirikan sejak 2009, sekolah terbuka ini kesulitan biaya operasional. Selain itu, di wilayah Tarumajaya, hanya ada satu SMP. Adi, salah satu guru di SMP Terbuka Tarumajaya, berinisiatif jual ginjal seharga 2 miliar rupiah untuk menambah dana operasional sekolah. Ardi Ritwan, melaporkan untuk NET.